Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR ini adalah video lanjutan dari kemarin setelah kita kemarin nyari-nyari VPS yang cocok dengan kecepatan bahasa tulisnya yang kenceng dan pilihan saya jatuh kepada VPS Neolight Pro itu ada satu produk dari Biznet Geo Cloud jadi sekarang kita akan menginstall Nextcloud di VPS Neolight Pro ini jadi Nextcloud itu apa Nextcloud itu kalau saya bilang sih dia seperti Google Drive jadi itu nanti bisa buat menyimpan file kita bisa bagi file seperti itulah terus ada beberapa fitur juga seperti nanti kalian juga bisa untuk chatting disitu bisa melakukan video conference dan lain sebagainya nanti kalau kalian mau lihat spesifikasi atau fitur-fiturnya apa sih Nextcloud itu fiturnya nanti saya taruh link di bawah ini kalian bisa lihat-lihat disitu baik sekarang kita akan langsung saja untuk proses instalasi si Nextcloudnya oke langsung saja ya disini kita sudah membuka untuk panel dari Biznet Geo Cloud ini dan untuk VPSnya disini menggunakan yang Neolight Pro kita tinggal buka saja disini ya terus IPnya ini saya akan akses menggunakan putih saja biar enak ya bisa copy paste kalau apa namanya lewat itu tidak bisa copy paste guys kita masuk menggunakan user yang ini ya ahmad.br ini kebanyakan A nya guys oke nah ini sudah ya sekarang kita akan masuk ke root nya ya sudo su CD nah kita coba update terlebih dahulu sebelumnya ini saya besarkan dulu biar terlihat nanti di bagian setting change setting window change kita buat bold ukurannya buat 16 saja oke nah ini sudah besar ya kita clear dulu nah yang pertama kita akan update dulu ya apt update oke kita sudah melakukan updating nah terus untuk instalasinya sebenarnya nextcloud ini bisa menggunakan beberapa metode ya kalian bisa menggunakan snapd atau bisa menggunakan apache web server apache 2 atau ngx atau kalian juga bisa menggunakan docker disini saya akan install menggunakan yang gampang aja yang menggunakan snapd aja gitu ya ini kita copy aja ini sudah kita clear dulu biar enak ya apt install snapd oke ini snapd nya sudah terpasang dengan baik selanjutnya kita tinggal install aja untuk si nextcloud nya seperti ini aja guys kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai sebenarnya sih bisa kalau kalian menggunakan yang apa namanya manual ya nanti kalian perlu setting dan lain sebagainya kalau kalian mau pakai ini bisa nanti saya sudah coba di ubuntu jemi 22 kalau kalian pakai ubuntu lain saya belum mencoba sih kalau ini sudah bisa auto install nanti gitu nah ini nanti ada beberapa firewall yang perlu kita setting ya ufb nya itu bawaan si business itu belum aktif nanti akan kita aktifkan dulu kita tinggal tunggu oke disini untuk instalasinya sudah selesai ya teman-teman sebelum nah setelah kita melakukan instalasi ini kan sudah selesai ya sekarang kita perlu untuk ufb nya kita enable dulu coba kita akan cek ya saya clear dulu ufb status ini masih inaktif ya jadi dia ufb nya belum aktif sekarang saya akan enable terlebih dahulu ufb nya ya ini y aja guys nah ini sudah aktif terus saatnya kita menambahkan ya disini ada port 80 sama port 43 karena si nextcloud ini membutuhkan port 80 dan port 43 jadi kita perlu untuk aktifkan dulu kayak gini ini sudah ya sekarang kita coba reload untuk ufb nya guys nah ini sudah sekarang kita cek nah ini ya kita sudah mengizinkan port 80 443 gitu ya sekarang harusnya si nextcloud nya sudah bisa dibuka melalui ip publik ini kita salin ya coba kita buka nah ini ya sudah bisa terbuka sekarang kita akan buat untuk password ya user dan password untuk admin nya saya akan buat ahmad.br gitu aja seperti ini kita tinggal pasang aja guys nah kita tunggu dulu untuk proses pemasangannya ini agak lama ya nanti kita tinggal tunggu aja sampai selesai nah disini biar ini agak secure ya kita akan tambahkan domain biar lebih cakep aja sih kebetulan saya sudah menyiapkan sebuah domain untuk menambahkan domain kalian bisa buka yang disini ya kita tinggal salin aja guys kita tempel disini ya seperti ini kita tinggal ke bawah ya kita akan ganti yang ini nah ini ya ini kan masih menggunakan IP publik kita kita tinggal ganti dengan domain yang sudah kita siapkan disini kebetulan saya sudah buat ya nah domain nya seperti ini guys kita lihat dulu untuk instalasinya nah ini sudah selesai untuk instalasinya guys sekarang kita akan simpan ya ctrl x y enter ini sudah sekarang ini harusnya ini sudah gak bisa kita akan coba ya nah sudah gak bisa kan nah jadi sekarang ini si next load nya hanya bisa kita akses melalui domain nya cloud.ahmad.br seperti ini oke nah ini sudah bisa ya sekarang kita coba login ya menggunakan user kita tadi masuk dan sudah bisa guys jadi seperti ini sekarang kita akan mencoba untuk upload ya jadi ini bekerja layaknya sebuah google drive ataupun mediafire penyimpanan cloud kita tutup aja ini gak apa-apa ini berkasnya ada disini jadi ini ke depan akan saya gunakan untuk menyimpan project-project saya ataupun file-file tutorial yang sudah dibuat karena kemarin banyak yang mati linknya maklum lah masih pakai penyimpanan gratisan sebab kita akan buat directory baru ya disini kita buat folder baru misal kita buat namanya armbian buat oke folder armbian sudah dibuat ya ini kita buka aja nah sekarang kita bisa upload file disini ya kita coba untuk unggah berkas kita coba upload file armbian ya disini coba kita open kita coba beberapa lama sih proses untuk uploadnya disini kebetulan untuk size armbiannya ini cuma 32 detik tersisa kita cek ya ukuran file armbiannya berapa jadi ini yang saya upload tadi ini ya ini ukurannya 468 mb nah ini prosesnya kurang lebih 1 menitan nah ini ya prosesnya kita bisa lihat disini jadi si nextload ini dia juga bisa berfungsi layaknya sebuah google drive ya kita bisa bagikan file ke orang lain ya kita tinggal klik yang disini kita bisa share link disini nah di share link ini nanti gitu ya kita bisa atur dia view only atau bisa ngedit disini kita akan buat view only kita sudah salin ya kita tinggal tempel linknya disini seperti ini nah ini bisa berfungsi layaknya sebuah google drive ya kita bisa unduh langsung nah seperti ini ya jadi ini juga bisa cukup cepat ya untuk proses downloadnya kayak gitu sih ya sebenarnya ada beberapa yang bisa kalian tambahkan ya misalnya aplikasi ini nah di menu aplikasi ini nanti ada beberapa fitur yang bisa kita ulik-ulik lagi sih nah ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita pasang ya seperti ini nah ini bisa di cek di kumpulan aplikasi nah ini bisa dipasang ya ada kalender ada email ada next cloud office ini layaknya sebuah microsoft office kayak gitu nah ini ada fitur talk kayak gitu nah sharing kita bisa pasang nah ini banyak banget sih fiturnya ya oke guys jadi kita tadi sudah praktekan untuk instalasi next cloud dan kita sudah coba juga untuk membagikan sebuah link dan bisa di download dengan baik lah terus untuk fitur-fiturnya tadi sudah saya highlight nanti bisa kalian oprek-oprek lebih lanjut yang pasti nanti untuk saya sendiri penggunaannya paling lebih untuk menyimpan file aja sih nanti bisa bikin tutorial nanti linknya tak taruh disitu biar nanti gak ada link-link yang mati oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya kita akan deploy project Laravel piling takian RT RWnet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati